Poy hari ini Jumat 15 Maret 2024 merangkum 3 berita pilihan, antara lain aksi unjuk rasa dukung KPU, lalu ada berita pemukiman kebon pala Jakarta Timur terendam banjir, hingga berita Menteri Perdagangan sidak kebutuhan pangan. Puluhan mahasiswa yang menamakan diri dengan solidaritas mahasiswa cinta Indonesia menggelar aksi damai di depan kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Maret 2024. Aksi ini untuk menghormati kinerja KPU dalam melakukan penghitungan suara dan mendukung KPU dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu 2024. Indonesia sudah gagal terhadap pemilu kawan-kawan karena sudah banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memilu. Membuarkan atau mengusir menjadi negara kesempatan pemilu Indonesia kawan-kawan. Maka dari situ kawan-kawan mencoba untuk menyentikan gerakan tidak kawan-kawan, lawan kawan-kawan. Karena itu apa kawan-kawan? Mereka membuat gabungan dari tahun berapa ke pemilu sebelumnya setara kawan-kawan. Dengan membawa sepanduk bertuliskan hormati KPU, puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Dalam aksi unjuk rasa ini, puluhan mahasiswa yang menemakan diri Solidaritas Mahasiswa Cinta Indonesia menyerukan perdamaian untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Selain itu, para mahasiswa ini juga mengajak semua masyarakat agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan bangsa. Menurut koordinator aksi, Fikri, aksi ini untuk meminta KPU agar tidak boleh diintimidasi maupun diprovokasi oleh siapapun. Tidak hanya itu, aksi ini juga untuk menghormati kinerja KPU dalam melakukan penghitungan suara dan mendukung KPU dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu 2024. Jadi bang, hari ini kami datang kemari untuk menyampaikan aspirasi kami bahwasannya KPU jangan mau diintimidasi, jangan mau diprovokasi oleh siapapun. Karena KPU sudah berjalan dengan tugasnya masing-masing, bang. Jadi jangan diundur-undur lagi. Kalau bisa, KPU lebih cepat mau mengumumkan. Lebih cepat mendeklarasikan atau lebih cepatlah mengeluarkan hasil dari kinerja mereka. Jangan sampai gara-gara ini terkecabel, itu saja yang harapan kita, makanya kita datang kemari. Bagaimana dugaan-dugaan pemilu? Kalau dugaan-dugaan pemilu, kita tidak terlalu banyak komentar, bang. Karena semua politik memiliki jalannya masing-masing, bang. Nah, jadi yang kita duga itu adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda, bang. Nah, jadi kita berpikir bahwasannya kepentingan inilah yang membuat KPU ini terkendal untuk mengumumkan hasil pemilihan-pemilihan yang sudah terlaksana, kan gitu, bang. Jadi harapannya kalau bisa dipercepat, lupa diperlambang. Jangan mau diintimidasi. Kita maunya yang real, yang jelas, yang fakta, yang realita. Gerakan ini cukup berbeda ya dibanding agenda aksi unjuk rasa lainnya yang kerap memprotes sesuatu. Yang penting harus tetap tertib dan damai. Selanjutnya, banjir Luapan Kali Ciliwung merendam 250 rumah warga di 2 RW Kebonpala, Jakarta Timur pada Kamis Malam 14 Maret 2024. Akibatnya, sejumlah kegiatan ibadah terpaksa harus diungsikan karena ketinggian banjir sudah mencapai 75 cm. Beginilah kondisi permukiman kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis Malam. Sebanyak 250 rumah di 2 RW dan 4 RT terendam banjir. Banjir setinggi lutut dewasa atau 75 cm ini sendiri terjadi akibat luapan aliran Kali Ciliwung yang tak kuasa menampung tingginya debit air kiriman. Dari bendungan Ketulampah Bogor pada Kamis sore masuk dalam kategori siaga 3. Akibat tingginya banjir, aktivitas warga di lokasi pun terganggu. Sejumlah warga yang rumahnya terendam banjir pun masih memilih tidak mengungsi dan bertahan di lantai 2 rumah mereka. Tak hanya itu, banjir yang terjadi pada bulan Ramadan ini juga mengakibatkan aktivitas ibadah sholat tarawih di lokasi sementara harus dihentikan. Dan dipindahkan ke rumah ibadah yang letaknya lebih tinggi dari titik banjir. Pokok 3 lewat 20 kan, ketinggian tadi itu ya 75 cm. Belum naik lagi tapi kabarnya jam 11 malam itu bakal naik lagi sih. Karena di mana Manggaraya udah salah 3. Itu kan di belakang ada, tempat kepadanya. Masih kegiatan ibadah juga lagi? Ya untuk sementara ada stop dulu. Ya karena di dalam juga ada masuk air juga sih. Terawihnya juga? Ya, bendaka yang lebih tinggi lagi. Biasanya kalau nggak bergerak, terawih kan diakses jalan ini Pak ya? Ya. Nanti untuk banjir malam ini, interdampak, terus kita berapa rumah apa itu? Masih kegiatan 250 kan, karena yang di dalam ini ada 4 air test. Belum. Masih aman, segini masih aman. Masih aman? Iya. Pak Rt, tadi kan informasinya jam 11 itu akan ada debit air lagi Pak Rt. Itu berarti ketinggian akan ditambah depokan sana? Di depokan, dia dilepas gitu ya. Kalau ketinggian di air mana Manggaraya masih tinggi, kemungkinan nambah air. Hingga Kamis malam, warga di lokasi masih tetap berjaga mengingat ketinggian air luapan Kali Ciliwung yang diperkirakan akan masih terus naik hingga Jumat pagi. BMKG telah memprediksi awal musim kemarau ini bakal mundur di bulan Juli atau Agustus. Makanya Pemir Sofoi harus selalu siap untuk cuaca hujan yang tidak menentu. Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan melakukan inspeksi mendadak terkait harga dan ketersediaan stok pangan dan kebutuhan pokok di Pasar Kramacati, Jakarta Timur pada Jumat 15 Maret 2024. Beberapa komoditi seperti telur, daging, dan ayam potong memiliki harga yang relatif cukup tinggi. Namun untuk ketersediaan stok hingga saat ini diklaim masih aman. Setibanya di Pasar Kramacati, Jakarta Timur pada Jumat pagi tadi, Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan langsung mengecek sejumlah bahan kebutuhan pokok yang tersedia di pasar, diantaranya beras, telur, ayam potong, dan daging. Setelah mengecek langsung, mendak pun mengetahui beberapa komoditi saat bulan kuasa ini diketahui masih memiliki harga jual yang masih relatif tinggi. Mendak menyebut masih tingginya harga seperti harga beras lantaran belum memiliki musim panen raya. Sementara beberapa komoditi seperti telur dan ayam potong memang mengalami kenaikan dan harga normal untuk harga daging. Ini kita di Pasar Kramacati, terus kita memonitor agar kelebaran kuasa dan kelebaran ini, sembako, barang-barangnya, ketersediaannya cukup. Itu nomor satu. Beras, telur, ayam, daging, gula, tepung, dan kelebaran masyarakat, barangnya cukup. Sudah di sini. Nah tadi kita lihat, banyak. Ayam banyak, telur banyak, beras banyak, minyak banyak, tepul banyak, gula banyak. Memang ada yang hasilnya naik. Oke. Kemarin tadi ada Rp70.000, tapi hari ini Rp100.000, ada Rp90.000. Tapi barangnya ada. Telur, antara Rp40.000, eh, antara Rp30.000 sampai Rp32.000. Tapi barangnya banyak. Ayam Rp39.000 sampai Rp41.000, ada barangnya banyak. Beras, memang ya beras lokal, karena panen rayanya belum, belum turun. Harganya masih tinggi. Terlepas dari belum memasuki musim panen raya, apa tak sebaiknya pemerintah menjaga harga pangan agar tetap terjangkau? Demikian FOI hari ini. Nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube FOI.ID dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok FOI.ID. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!